Wakil Bupati Batanghari Bahtiar membuka secara resmi dialog kesejarahan Kabupaten Batanghari. Dialog ini bertujuan untuk menggali sejarah atau benda sejarah di Batanghari. Wakil Bupati Batanghari Bahtiar membuka acara dialog menggali kesejarahan di aula salah satu hotel ternama di Batanghari pada Kamis 13 Oktober 2022. Acara ini diselenggarakan oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya Kepulauan Riau. Dalam acara itu juga dihadiri oleh guru sejarah tingkat SD dan SMP dan juga perwakilan komunitas budaya. Ada pun yang menjadi pembicara dalam dialog ini yaitu Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi, BPNB Kepri, Ketua Lembaga Adat, serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Batanghari. Dalam kesempatan tersebut, Wabuk Bahtiar mengatakan, dengan dilaksanakannya dialog ini bertujuan agar dapat mengetahui kejadian dan peristiwa yang berhubungan dengan perkembangan daerah dan juga menyangkut perubahan nyata dalam kehidupan manusia. Dikatakan Wabuk, kegiatan ini berfungsi sebagai sumber pengetahuan dan dijadikan media untuk menelusuri fakta dan peristiwa yang terjadi di masa lalu. Selanjutnya, dialog ini juga diharapkan dapat menjadikan peristiwa di masa lampau sebagai pelajaran dan pengalaman. Selain itu, kegiatan ini juga dinilai dapat bermanfaat untuk memberikan edukasi serta menjadi muatan lokal di sekolah-sekolah yang membawa kebijaksanaan dan kearifat. Sudah rame-rame mencari bentuk-bentuk antepaknya, karena nilai rupiahnya lebih tinggi. Orang tidak memkoleksi, tapi orang untuk dijual. Di letak kapas, banyak itu antepak-antepak kita yang berada di matrakan. Bagaimana nanti kita menjadi kekuatan kita di bawah dan datang air. Beberapa hal tadi tentunya menjadi inisiasi kita bersama dalam hal penggarian sejarah. Apa nilai-nilai edukasi yang harus kita kembangkan pada masa yang keadatannya? Akan kita tinggalkan pada generasi kita yang keadatannya. Bagaimana kami sampaikan, kita kerajaan Melayu kita yang maksudnya dari daerah Aceh maupun Liau. Maksudnya lewat sungai. Jadi orang, kalau orang nanti berbentuk prabu pencalang itu daerah, itu prabu yang sifatnya kecil. Jadi katakan prabu siluman, kalau tidak, ketika di laut, prabu itu kecil, tidak nampak. Tapi bukti sejarah kita mengatakan. Jonny Firdaus, JAK TV, melaporkan. JAK TV, melaporkan. Terima kasih.